Nah selanjutnya nih, prestasi dan kemampuan akting dari Oka Antara tentu tidak bisa diremehkan. Tidak jarang banyak yang menyebut dirinya artis dengan bayaran yang mahal. Nah bagaimana pendapat Oka tentang hal tersebut? Ini dia. Selalu berkesempatan untuk main di sebuah film besar yang terkenal hingga manca negara, pasti membuat honor seorang pemeran seni semakin meningkat. Oka Antara misalnya yang belakangan ini dibanjiri tawaran untuk memintangi beberapa film, salah satunya seperti The Red 2. Meski begitu, Oka menolak jika selalu dikaitkan dengan film bermodal besar loh. Kira-kira apa ya yang menjadi alasan pria kelainan 33 tahun silam itu, sehingga menolak untuk disebut sebagai artis dengan bayaran termahal? Ini dia jawabannya. Oh, pada dasarnya sebutan artis mahal itu bukan sebuah pencapaian buat gue sih ya. Maksudnya gue lebih pengen dikenal sebagai aktor yang haus akan peran yang bagus gitu. Makanya gue selalu menempatkan diri gue netral sama film manapun gitu. Film besar, film independen, film kecil, atau film temen, film bukan temen, sama aja buat gue gitu. Jadi bukan berarti gue cuma pengen main film yang besar-besar doang, yang budgetnya gede. Selama menjalani karirnya cek tahun 2008 lalu, Oka memang terbilang netral dan jarang memilih seberapa besar keuntungan yang diraihnya, asal peran dan karakternya menantang, Oka tidak ragu lagi untuk menerima tawaran tersebut. Kalau sebetulnya kan semua klasifikasi itu terjadi gara-gara filmnya kan, ritual gitu, killer gitu kan, film-film yang ya besar di festival dan di luar negeri gitu kan. Jadi otomatis masyarakat sendiri yang naruh klasifikasi gue di situ gitu. Tapi sebetulnya gue gak menutup kemungkinan buat main film-film independen, film-film kecil, yang film-film temen, yang sebetulnya gak besar, yang cuma skalanya mungkin cuman misalnya buat tayang di beberapa bioskop gitu, atau mungkin gak tayang sama sekali gitu, atau cuma buat skripsi nanagika aja gitu, gue gak masalah sih. Karena menurut gue kalau misalnya gue udah suka, ya gue udah suka sama perannya gue ambil dan gak akan gue tolak gitu. Untuk mempertahankan jumlah prestasi yang didapatnya saat ini, Oka mengaku selalu menjaga hubungan baik dengan para kru di lokasi syuting, hingga sejumlah orang yang memiliki peran penting itu sendiri. Ya pendekatan personal sama filmmaker dan produser, jadi gue ngasih tau ke mereka kalau sama gue hubungannya udah bukan ini sih, gak udah, gue usah mikirin angka lah sama gue, gue mah santai aja orang. Sampai jumpa.